Ini adalah motor saya sahabat, yang mana motor ini sudah tua Dan lampu utamanya masih menggunakan lampu hijar atau lampu helogen Nah di video kali ini saya akan membuat lampu utama motor ini menjadi lampu LED atau lampu LED Super terang Nah saya akan menggunakan lampu utama mobil untuk mengganti lampu motor ini Nah lihat masih menggunakan lampu helogen Cuman sayangnya motor ini masih menggunakan arus listrik AC Dan sementara lampu LED mobil menggunakan arus listrik DC Nah saya akan memodifikasi motor ini untuk menjadi arus listrik DC Untuk bisa menghidupkan lampu utamanya dengan lampu LED mobil Nah sebelumnya kita tes dulu sahabat, kita engkul dulu mesinnya Nah lihat lampunya Nah merah, lembara Saya akan mengganti lampu utama motor ini menjadi lampu LED Dan lampu LED tersebut lampu LED mobil Nah bagaimana caranya? Silahkan anda tonton video saya ini sampai dengan selesai Supaya anda memahami Oke baik sahabat, saya akan mulai fitur yang saya Demikian Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya teknisi keliling di bidang elektronik Nah terlebih dahulu kita buka kap tutup motor ini sahabat Kita buka Untuk kita buat menjadi lampu LED Yang mana sekarang jangkannya lampu LED Nah kita buka seperti ini Nah disini ada kabel tiga Kita copot dulu kabelnya Nah setelah kita buka Kita akan memodifikasi ini Untuk membuat lampu LED nya Oke baik Nah kemudian kita buka lampunya tadi sahabat Nah seperti ini Nah disini ada kabel tiga Nah yang mana hitam ini adalah negatif Ini positif, yang hijau Dan yang kuning juga positif Jarak jauh, jarak dekat Nah lihat lampunya Masih menggunakan lampu tijar atau lampu helogen Nah ada pembahan yang perlu kita sediakan Satu buah lampu LED mobil Nah lihat lampu seperti ini Ini DC 12V Nah kemudian Kita sediakan Kondensator atau Elko 1000UF 35V Nah kemudian Dioda 3A Ini untuk membuat arus listrik AC menjadi DC Nah setelah bahan-bahan tersedia Lalu kita Ambil Lampu LED mobil ini sahabat Kita buka cupnya Nah ini seperti ini Lalu kita Masukkan disini nanti Nah seperti ini sahabat Lampu LED mobilnya Kelihatan Nah kemudian Disini ada Soket Yang mana ini adalah jarak jauh Ini jarak dekat Dan ini negatif Nah Yang negatif ini kita buat dioda sahabat Seperti ini Yang negatifnya Nah disini Seperti ini sahabat Sebentar Elko nya kurang 1 Elko nya harus 2 sahabat Nah ini elko 1 lagi Nah untuk yang negatifnya Ini sama sahabat nomornya Lihat Nah untuk yang negatif pada elko Kita jumper saja Kita Buat seperti ini Yang negatif Nah Kemudian kita buat di Negatif lampu LED Nah disini Lihat sahabat caranya Nah untuk yang positif Masing-masing kita buat di positif LED atau jarak jauh Jarak dekat Nah seperti ini Lihat Nah bila perlu kita solder sahabat Mohon diperhatikan Nah kemudian Untuk yang negatif Dioda tadi Kita pasang disini Nah seperti ini sahabat Mohon diperhatikan Sebentar saya solder dulu Nah jadinya seperti ini Setelah penyelderan Nah setelah seperti ini Kita tinggal memotong Kabel yang ada di soket ini Sahabat Soket lampu pijar ini Nah kita potong saja Karena kita akan menggunakan Lampu LED Nah yang hitam kita potong Lalu kita solder Lalu kita solder Nah seperti ini sahabat Nah kemudian untuk kabel yang Kuning dan yang hijau Kita potong juga Kita potong juga Nah Lalu untuk yang kuning Nah kita sambung disini Nah seperti ini Nah seperti ini sahabat Untuk kita pasangkan di soket motor nanti Nah kemudian yang hijau Nah disini positif ilko juga Nah seperti ini Sudah jadi rangkaiannya Untuk lampu LED Mobil dipasang di motor Apa jadinya Jika lampu LED Mobil dipasang di motor Nah jadi ini Jadi super terang sahabat Kita akan tes dulu Sebelum kita Buat di Mikanya Nah kemudian kita tes dulu Di motor Oke baik Kita pasangkan di motor sahabat Lampu LED ini Apakah sudah bisa hidup Nah ini adalah kabel lampu tadi sahabat Nah ini lampunya Kita pasang dulu Kuning ke kuning Seperti ini Lalu hitam ke hitam Kuning hitam Nah lalu Ini kuning Kesini Lalu yang Hijau Itu yang hijaunya sahabat Karena kabel hijaunya Soketnya tidak ada lagi Nah kita akan tes Saya akan hidupkan mesinnya Nah lalu Kita ikut lampunya Lihat Nah Lampunya hidup Cukup terang sahabat Hidup Mati Hidup Lalu kita tes ke Mikanya Nah kita tes ke Mikanya Nah kita tes ke Mikanya Ini Mikanya sahabat Nah belum hidup Kita hidupkan Nah Nah Ini cara Nah cukup terang Lihat pantulannya Kita tinggal Merapikan Dudukan LED nya Nah Nah lihat Nah lihat Nah lihat pantulannya cukup terang Ini motor saya satu lagi Nah setelah pemasangan di Mika Lihat Itu lampu LED nya Lalu saya hidupkan lampunya Lihat Nah Cukup terang bukan Nah lihat itu pantulannya Nah itu pantulannya sahabat Cukup terang Asli lampu LED Nah demikian Semoga bermanfaat Terima kasih Anda telah menyaksikan video saya ini Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya Di video berikutnya Saya akan mengulas lagi tentang ilmu teknik yang lain Jangan lupa Kritik saran atau komentar Silahkan tulis di kolom komentar Dan Salam kreatif Selamat menikmati